Ini adalah talentnya Halo teman-teman kembali lagi di channel Radita Arki Pes Channel edukasi dunia binatang Jadi di konten kali ini aku akan menjelaskan Sebuah perbedaan lagi yaitu perbedaan dua jenis ular belang yang berbisa Oh berbisa Nah jadi seperti youtuber-youtuber reptil lainnya Itu nanti di bawah ini akan ada tulisan adegan berbahaya jangan didiru ya Oke tapi sebelum lanjut aku minta bantuan ya teman-teman Untuk subscribe channel Radita Arki Pes Subscribe, subscribe, subscribe Dan jangan lupa dinyalakan bellnya Biar teman-teman semua bisa dapet ilmu seputar dunia binatang Oke jadi ini aku punya talent ya Talentnya adalah ini dia Ini adalah talentnya Malayan Crate Ya ini talentku yang satu ini adalah Malayan Crate atau bungarus kandidus Nah jadi itu tadi talentnya bungarus kandidus atau ular weling ya Jadi ini perkenalan awal dulu ya teman-teman Jadi ular weling dan ular welang itu masuk ke dalam genus bungarus atau crates ya Keduanya ini merupakan anggota dari famili Elapidae ya Sama seperti ular cobra, ular tabe, dead ether dan ular laut Nah mereka ini merupakan ular yang berbisa tinggi ya bahkan tercatat ular weling ini tadi Itu ular paling berbisa keempat di dunia Nah kandungan bisa dari ular weling dan welang ini adalah neurotoksin ya Jadi bisanya ini bisa menyerang saraf Nah gigitan ular weling dan ular welang ini Gak sakit sama sekali ya teman-teman Malah gak kerasa Jadi setelah digigit Kena tangan itu kita lama-lama itu merasa ngantok, 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 tidur Tidur, 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 tidur selamanya ya Nah habitat si ular weling dan ular welang itu di hutan Kemudian perkebunan dan daerah pertanian Kemudian mereka ini lebih menyukai daerah yang kontur tanahnya ini rata dan dekat dengan sumber air Dan ular welang dan weling ini itu bersifat nokturnal atau aktif di malam hari Mungkin teman-teman ini banyak yang mengira bahwa perbedaan ular weling atau bungarus kandidus dengan ular welang atau bungarus fasiatus itu terletak pada corak warnanya Nah itu benar, emang benar teman-teman ya Tapi kurang akurat Kenapa kurang akurat masnya? Karena itu cuma varian warna, cuma variasi warna ya Dan di setiap wilayah, di setiap daerah itu akan berbeda-beda pula warnanya Karena ya faktor lingkungan atau daerah persebaran itu juga berpengaruh terhadap perubahan warna pada ular bungarus Nah bisa kita lihat ya teman-teman nih warnanya ini sama ya Yang satu hitam belang putih dan yang satu lagi putih belang hitam Bercanda saja ya Nah tapi kita disini akan breakdown ya Kita akan membedakan kedua ular tersebut secara akurat dengan Satu, itu melihat dari bentuk ekor Bentuk ekor ular welang atau bungarus fasiatus ini relatif tumpul Berbeda dengan bentuk ekor weling yang relatif lancip atau ramping Kecuali ekornya ini tumpul karena cacat ya Yang kedua itu dengan ukuran Cara ini lebih efektif untuk membedakan keduanya ini di saat ular sudah memasuki usia dewasa ya Welang ini relatif lebih gede ukurannya Kalau weling ini relatif lebih kecil Nah yang ketiga ini adalah bentuk badan Bentuk badan ular welang ini relatif berbentuk gepeng atau segitiga Kalau weling ini agak relatif bentuknya oval ya Walaupun sebenarnya ada juga welang yang bentuknya oval Nah kemudian ini dari bagian ventral ular ya Atau bagian bawahnya ular ya Nah untuk ular welang ini bendet Jadi cincinnya ini melingkar sampai ke bawah Tapi kalau ular weling ini polos bawahnya Jadi si belangnya itu cuma sampai darah lateral Dan dari bagian dorsal ini keduanya punya sisik yang berukuran lebih besar ya Dari sisik tubuhnya Atau ya orang-orang bilang sisik tunggal Nah kemudian ini ada juga Ular lain atau ya aku nyebutnya ular impostor ya Itu yang fisiknya ini mirip seperti ular weling Yaitu banded wolf snake atau ligodon sub cintus Nah coba teman-teman dari gambar ini Mana yang ular ligodon Mana yang ular weling Ini ya aku kasih 10 detik buat kalian coba menjawab Ya betul sekali teman-teman Yang nomor 1 ini adalah ligodon sub cintus Dan yang nomor 2 ini adalah ular weling Sekilas ini mirip banget kan ya teman-teman Selain ular ligodon sub cintus tadi Ini ada juga ular yang mirip ular welang Kalau ligodon tadi mirip sama ular weling Kali ini ada yang mirip sama ular welang Yaitu ular cincin mas Nah coba dari gambar ini ya teman-teman Mana yang ular cincin mas Mana yang ular welang Ya betul lagi ya teman-teman Yang atas ini adalah ular welang Dan yang di bawah ini adalah ular cincin mas Foto ini dari teman saya ya Namanya mas syafri Maturnuan ya mas syafri propertinya Udah ini gini aja lah biar aman By the way ya teman-teman Di Indonesia ini Itu belum memiliki Antibisa ular weling dan ular welang ya Jadi diharapkan bagi teman-teman Yang sering menemui ular belang-belang ini Mau yang ular weling atau welang asli Atau impostornya tadi Itu mending dijauhin aja ya Jangan diganggu Jangan di handle Dan jangan dibunuh ya Kalau emang tidak membahayakan kita Nah jika ada ular-ular di atas tadi Yang masuk rumah kita Bisa diusir dengan cara yang Udah aku bahas di video ini ya Oke mungkin sekian aja ya teman-teman Semoga videoku ini bisa bermanfaat Dan jika ada salah-salah kata Mohon untuk dimaafkan ya teman-teman Sampai ketemu di konten-konten Ratit Ariki Pets Berikutnya ya teman-teman Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax